selamat menikmati di episode ini kita mungkin mau bahas beberapa film selain lanjutan dari film-film yang bikin kita happy pertama kita mau bahas tentang ada ini ya ada series HBO baru kayaknya baru episode pertama judulnya Run kayaknya si Run ini rumayan under the radar ya kayaknya ya yang bahas gue juga taunya dari lu sih gue juga gue inget kayaknya gue beberapa waktu lalu pernah liat trailer gitu dan lumayan tertarik karena gue agak lupa sih soalnya waktu itu dulu sih inget gue ini seri selanjutnya dari si Phoebe Waller Bridge itu kenapa gue tertarik sama Phoebe Waller Bridge karena nonton series Fleabag lo nonton gak ya? gak gue gak nonton gue nonton seri gara-gara lo bilang bagus aja gue nonton ini oh iya iya lo gak seneng seri kan karena takut kecanduan kan? iya nah ini kan old school nih jadi minggu episode yang baru jadi gak bisa di binge jadi gak bisa di binge iya jadi gak bisa di binge bener sih makanya jadi gue mau cerita Phoebe Waller Bridge bikin free time you know that feeling when a guy you like sends you a text at two o'clock on a tuesday night asking if he can come and find you and then you open the door to him like you've always forgotten he's coming over oh hi hey oh my god definitely not that does nothing for you what these are my clothes boo i've been wearing this all day it's really not that bad it's really not that bad oh what are you telling me i love you you got them all by the balls causing waterfalls how did you meet she used to be our godmother but then their parents split up mum died you really are very good looking thank you very thank you very thank you it's really nice to spend the day with a normal family freeback itu gue rekomen banget sih mesti kalau lo pengen nonton tapi adanya di Amazon kayak Amazon Prime Video udah dua season season dan kayaknya emang cuma ada dua season ceritanya tentang kayak yang slacker gitu loh kayak maksudnya orang yang kerjanya serabutan gitu terus agak istilahnya apa sih agak agak bukan orang yang friendly banget gitu maksudnya istilahnya kayak orang yang awkward gitu di tengah di tengah social yang main juga PB Waller Bridge ya kan iya yang main PB Waller Bridge ya yang kocak gitu sih maksudnya kayak jarang gitu nonton dari perspektif cewek gitu dalam posisi yang kayak gini biasanya kan seringnya nontonnya cowok kan iya gak tau jadi dan bagus dan bagus sih ceritanya maksudnya lucu terus jadi tipenya tuh tipe yang ngomong ke kamera gitu oh gitu terus kayak biasalah kayak kayak itu kan selalu bisa kayak bisa jadi gimmick kayak mancing ketawa juga kan kayak lagi ngomong seder-seri yang liat kamera terus kayak gitu kayak jadi lucu sih gimmicknya dan tapi maksudnya gak ini ya sorry apa emang apa emang breaking the first wall aja gitu ya maksudnya kan kayak di office gitu kan dia kayak emang mockumentary kan maksudnya emang ceritanya ada orang bawa kamera gitu di 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 kantornya kan kalau ini enggak gitu ya emang emang kayak gitu sih gua gua sejujurnya agak udah agak lama nontonnya jadi mungkin perlu refresh lagi cuman itu highly recommend sih freeback nah terus ya itu sih makanya gua nonton trailer-nya tertarik itu terus tiba-tiba pas banget lagi di working pro bom gini dia ternyata tayang are you together strangers on a train but i bet i can tell you why she's traveling you see this one very strong line here that is your heart line and that is deep there's a break in the middle is that why she looks so sad i think that's probably just her resting face but the big news is that she meets the guy again soon so that's lovely for her why did you text me did you break up with somebody do you hate your job no please don't bullshit me that your life is so brilliantly perfect because if it was you wouldn't have texted run and you wouldn't be sitting on the train you texted run back jadi baru episode pertama ya nah lu baru baru nonton ya iya iya baru nonton gimana gimana menurut lu gimana gue gue terus terang nonton filmnya gak belum baca premisnya ini jadi gue awalnya kan lu bilang ya gue bagus kan yaudah gue percaya aja bagus gitu jadi gue nonton gue nonton terus ya gitu tiba-tiba di adegan pertamanya kan si 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 ruby nya ini kan lagi parkir terus dia dapet sms gitu kan run gitu kan terus gue gak ngerti itu maksudnya apa gitu terus dia kok ngebales run juga terus kenapa tiba-tiba langsung cabut ke ini ke setelah api segala gitu cuman mungkin bagusnya gitu ya jadi maksudnya gue ngeraba-raba gitu jadi lebih kita barusan bocorin premisnya iya tapi gak apa-apa lah itu HBO yang luarin yaudah iya salah sendiri kalau gue kan emang udah tau premisnya kan terus gue pikir pas baca premisnya kayak lucu juga gitu terus kayak dan pas nonton ternyata menurut gue premisnya di eksplor lumayan bagus juga sih maksudnya cara dia ngasih taunya bagus juga kayak biar penonton yang bener-bener fresh banget kayak lu jadi penasaran juga kan gitu bukan aku langsung dicintain kayak flashback misalnya zaman dulu terus diliatin kayak janjiannya gimana gitu-gitu iya makanya bagus sih pas saat ini aja gitu ya itu sih bagus sih menurut gue kalau mungkin ada rasa kayak series before-nya juga masih kayak before sun series before sun gitu cuman iya sih ada kerasanya kayak misalnya kalau before sunset kan kejadian karena pas before sunrise dia gak mau janjian yang bisa kontak gitu kan cuman janjian tempat-tempat uang nah ini gimana gimana jadinya mungkin kalau apa namanya mereka janjian mereka share kontak dan lain-lain gitu kali ya mungkin ya ada sense itunya sih playful tapi juga kondisinya juga bener-bener sama kayak kondisi di before sunset gitu jadi bukan yang ketika ketemu kayak mereka juga gak bener-bener romantic gimana gitu juga malah kayak ada kata-kataan gitu juga ada dengkinya dikit juga nah itu juga ketika dapet feel yang dengki gitu gue jadi penasaran juga kan mereka dulu sebenarnya gak bener-bener kenapa gitu-gitu kan ya gue jadi penasaran dulu mereka kenapa terus juga ya mungkin kalau udah nonton gitu ya mungkin ya nonton dulu tapi kalau udah nonton mungkin gue pas yang adegan pertama banget kan tuh kan diliatin kayak si ceweknya ini lagi kayak suntuk banget gitu kan dia ada di parkiran mobil gak tau mau ngapain mau yoga atau apa gitu ya tapi kayak mikir malah mikir doang di mobil gitu terus kayak maksudnya gue tau kan kalau premisnya ketika di chat run dan lu chat run balik jadi ada dua syarat gitu kan dia harus bales gitu tapi pada saat itu juga si cewek itu langsung bales gitu kayaknya gak sih eh sempat-sempat ada galau-galau dikit gitu sih cuman r-a-n r-u-n langsung dibales gitu maksudnya apa gue kan gak maksudnya gue berpikir aja sih maksudnya kan konsekuensinya kan leave everything behind gitu kan terus langsung ketemu dan central station maksudnya itu kan berarti harusnya keputusan yang berat gitu kan cuman dia langsung ngelakuin gitu sebenernya ada apa gitu kan dan bagus juga ternyata ternyata pas di perjalanan diceritain kalo si cowoknya ini sebenernya udah ngechat run tuh beberapa kali gitu iya gak sih lo nangapin iya masih iya sih inget gue deh soalnya kayaknya dia sempat bilang kayak kenapa terus dia pokoknya mereka ketemu awkward-awkward gitu kan terus kayak sosok jadi stranger gitu lu cuot iya terus si ceweknya akhirnya nanya yaudah jadi kenapa kenapa lu chat run gitu kalo salah ya lu kan kenapa chat run juga kalo gua kan udah chat run beberapa kali gitu kayaknya oh gua gak denger lu sih gak nanggup iya seinget gue gitu dia justru cowoknya jadi balik nanya kenapa sekarang lo mau gitu jadi make sense juga mungkin ada satu pihak yang yang emang pengen banget tapi yang lainnya enggak gitu maksudnya ya lo main real gitu lah maksudnya bukan selalu kayak iya bener pengen hal yang sama nah terus kayaknya itu sih tadi lo mau ngomong apa enggak ini apa namanya gue gara-gara seger banget gitu gak tau rame sama sekali gue bener-bener awalnya tuh kayak ngeraba-raba banget kayak orang buta ya gue cuma dibilang bener kan lo bilang kan nonton luar bagus apa ini kok rom-com gitu gitu kan gue nonton awalnya di mobil kan settingnya di mobil di parkiran sendiri terus tiba-tiba iphone-nya bunyi terus keluaran gitu kan gue kira film thriller dong ya bener ya ya juga terus kayak suasananya tuh agak mencekam gitu loh gue gak ngerti gue lupa sih kayaknya scoringnya agak mencekam terus si ruby-nya dikeliatin mukanya tuh muka takut gitu worry gitu ya terus diliat kanan-kiri gitu makanya gue bener nih si arah ngibulin gue ini kok rom-com dari mana gitu terus tiba-tiba kan dia lari ke Grand Central Station baru keluar ada komedik-komedik kayak gitu kan dia apa beli tiket terus kayak bentak-bentak kayak bingung gitu kan gimana-gimana terus oh iya ini bener-bener lucu gitu terus sampai akhirnya di kereta pas akhirnya ketemu sama si siapa cowoknya Billy ya iya Billy Billy ya itu maksudnya kalau lo mungkin langsung tau gitu oh ini langsung Billy gitu jadi lo bilang oh ini bagus nih kayak mereka gak langsung hai-hai-an gitu sosok ngomor dulu oh iya juga ya gue tuh bahkan gak tau kalau mereka kenal gue tuh gak oh iya 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 bener juga jadi waktu mereka play cool gitu gue kira emang gak kenal gitu soalnya gue inget pertama kali mereka kontak mata pun kayak gak ada gak ada mukanya tuh kayak muka gak ada ini gitu kayak bener-bener play cool banget jadi gue iya juga ya terus pas pas akhirnya mereka ternyata kenal terus baru kayak oh mungkin apa namanya maksud gue baru merangkai gitu oh mungkin run itu gini-gini gitu baru gue membaca premisnya gitu jadi makanya satu film tuh kayak ada orang teaching premis gitu ke gue iya 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 juga ya iya iya bener sih iya 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 itu sih mungkin tapi gue sebenernya agak sedikit worry sih ini kan kayak konsep konsep terlalu bagus sih cuman gue gak tau nih kalau dikembanginnya ya gimana gitu ya bagus apa enggak ya so far sih masih oke ya dan ya mungkin yang bikin penasaran next-nya ya kehidupan mereka sekarang apa gitu jadi gimana akhirnya kalau gue bilang jadi ini gak sih jadi travel movie gitu gak sih kan mereka kali ini nah itu gue juga gak tau sih iya jadi kayak traveling gitu traveling terus ngapain ya oh jadi tapi tapi mereka gak bisa balik kayak kehidupan mereka gitu ya iya mungkin ntar apa pemerintian pertama gitu episode kedua dimana gitu terus mereka ngapain iya sih kayaknya ya terus lagi traveling lagi gitu jadi kayak jadi kayak iya sih harusnya iya sih harusnya iya gue suka sih by the way iya kenapa kenapa si Domhnall Gleason ya iya sih si aktornya si jadi Billy kan si Domhnall Gleason gak tau gue gue demen aja kalau dia main kayak 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 kocak gimana ya kayak orangnya soalnya likable gitu kan jadi kayak bisa gitu kayaknya iya iya kayak ini kayak kayak ini ya kayak Hugh Grant generasi sekarang gitu iya sih iya sih bisa jadi kayak kayak freeman gitu british gitu iya iya bener juga ya iya bener juga ya iya sih gue juga selalu suka sih kalau dia main yang kayak about time nonton gak sih about time about time nonton about time nonton ah nonton 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 filmnya gue gue gak filmnya gue gak begitu suka sih maksudnya alurnya cuman kayak karakter-karakternya lucu aja gue suka sih Dama Gleasonnya Bironai-nya gitu tapi di run ini juga gue gak cuman si Donald Gidsennya si Married Weavernya lu pernah ngeliatnya gak sih sebelumnya agak sih gimana sih oh gak emm emm gue juga pengen ngerekomen juga sih ada satu series tapi bukan series sih cuman mini series jadi di Netflix judulnya Unbelievable iya 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 He tied my hands He said if I screamed he'd kill me No signs of forced entry Doors and windows were locked No DNA Not a single neighbor saw or heard a thing He brought a blindfold but nothing to tie her with Would a shoelace even hold her? You think Marie made up the attack? I'm pretty positive that it happened Pretty positive or positive? They just kept asking me the same question How come your story doesn't add up? I wanted to go home I don't have a victim here It's bogus, just made it up Yang... Eh, gue pernah cerita gak ya? Jadi unbelievable tuh Ceritanya tentang Rape gitu Jadi penyelidikan kasus Pemerkosaan gitu Kayak underage Teenager gitu lah Nah terus Si Married Weaver ini main jadi salah satu detektifnya gitu Bareng sama si... Bareng sama si... Aduh kurde lupa lagi namanya siapa? Yang jadi ibunya... Harry Joel Osmond di Sixth Sense ya sih? Iya ini siapa? Tony Collette ya? Tony Collette ya? Sama si Tony Collette Jadi dia kayak body movie gitu Kayak body cup gitu Maksudnya antara si Married Weaver yang konservatif Terus sama si Tony Collette yang rada... Rada preman gitu loh Nah terus Tapi bagus sih maksudnya serisnya ini bagus Jadi kalo yang suka sama crime procedural gitu Penyelidikan Cuman lumayan thoughtful gitu Ngasih insight gimana Beda banget cara Detektif cewek itu Menyelidikan kemerkosaan Ketimbang sama detektif cowok gitu Oh iya bener juga ya? Itu ngeliatin banget sih Bedanya Maksudnya sensitivitasnya kayak gitu-gitu Bagus sih itu bagus banget Jadi rekomen kalo mau nonton di Netflix Nah jadi makanya gue juga Ketarik juga nih nonton di si Married Weaver ini Karena gue baru tau nonton di Unbelievable Dan menurut gue bagus banget si actingnya juga Dan gak tau kenapa Attractive itu sih menurut gue Maksudnya bukan tipe yang semua orang kalo nonton dia tuh langsung suka gitu loh Mungkin ya agak chubby gitu kan Maksudnya Maksudnya gayanya tuh juga kayak Gaya apa istilahnya ya girl next door gitu Dan kayak mature girl next door gitu kan Kayak tetangga kita yang udah punya suami gitu Kayak Ayo 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 Bukan yang atractive banget gimana gitu sih Jadi udah mature gitu Tapi atractive gitu Jadi Terus juga cocok sih jadinya ya Kayaknya chemistry lumayan dapet ya software ya Sama si Domino Griesen Oh iya iya cocok sih Soalnya Gitu maksudnya yang salah satu yang jadi Daya tarik yang Dari si film run ini sih kayak Seakan-akan tuh kayak Si Aktor dan aktrisnya ini gitu Seakan-akan kayak Gak nyadar kalo ditonton kita gitu loh Lu lu ya dari itu gak sih Maksudnya 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 Mereka tuh gak Jadi kayak adegannya tuh gak dibuat seolah-olah Ada kita disitu gitu loh Maksudnya gak dibuat perkenalan yang Yang mulus gitu loh Maksudnya kayak gak peduli lu ngerti apa enggak gitu Iya kayak gak peduli Kayak gak peduli Kalo misalnya ada orang yang Yang Kayak kita gitu baru nimbrung Di kehidupan mereka disaat itu gitu Ya pasti gak ngerti gitu Dan mereka kayak gak peduli gitu Ya udah ngomong aja seadanya gitu Ya emang kayaknya Mungkin dari writingnya juga kali ya Writingnya juga bukan yang Iya writingnya Maksud gue yang Bit by bit Ketebak gitu lu kayak apa Iya Maksudnya kan kalo di film-film pop kan Kalo lu berhatiin kan Biasakan kalo ada karakter Baru gitu muncul gitu Entrance kan Adegannya dibuat sedemikian rupa Supaya kita tuh langsung kenal gitu Sama si karakter itu Tanpa Apa namanya Gimana sih Keliat di stage gitu loh Kayak misalnya Pertama kali misalnya Billy ketemu sama Ruby gitu Kayak Tiba-tiba sih Mereka langsung nyebut namanya gitu Billy Ruby gitu Kayak kayak Berusaha ngenalin Mereka kita gitu loh Terus kayak Mereka Mereka pake Atribut yang nunjukin Kerjaan mereka Atau misalnya kayak Pokoknya keliatan banget lah Mereka ngapain Gitu Pokoknya Nunjukin kalo Ini karakternya gini Ini gak sama sekali gitu kan Kayak Bener-bener kayak No clue gitu Bener-bener kayak Tiba-tiba aja nih bro Sama mereka ngobrol gitu Kayak lu harus nangkep sendiri gitu Ya Iya sih Ya itu sih Mungkin gak tau Mungkin karena ada Gaya-gaya Britishnya juga kali Juga gak tau sih Cuman ya bener sih Maksudnya gak Gak bener-bener kayak romcom yang biasa sih Iya Ya semoga gak mengecewakan lah ya Semoga Nanti Minggu depan ada Lanjutannya ya Mungkin kita Itu aja kali ya tentang Run ya Jadi Run Ada di HBO Ya buat yang gak langganan HBO di TV Cable Lagi-lagi sekarang HBO Go udah bisa di Subscribe lewat Playstore ya Gue gak tau kalo Apple sih Appstore bisa sih Appstore bisa juga ya Oke 3 2 3 3 4